ini materialnya, yang selalu saya bilang, ini yang putih ini sahabat, yang material di atasnya sahabat, ini yang di bawahnya sahabat biasanya kandungan emas yang seperti ini, banyak kalau di dasar sungai seperti ini sahabat, ini warnanya, agak abu-abu biasanya kalau material seperti ini, kandungan emasnya juga banyak yang menempel di pasir halus seperti ini sahabat karena ini sudah lapisan bawah, di bawah ini nanti kita akan menjumpai tanah liat atau napal ini sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo sahabat youtube, kembali lagi hari ini kita berpetualang mencari emas secara tradisional tanpa menggunakan mesin, namun jangan lupa support terus sahabat channel ini dengan cara like, komen, subscribe dan share video ini sebanyak-banyak agar video ini bisa berkembang luas di seluruh dunia ini materialnya sahabat, materialnya seperti ini, warna putih, pasirnya sahabat, matinya juga warna putih jadi saya sampaikan kembali, bagi sahabat yang sudah melakukan pencarian emas secara seperti ini sahabat jangan berpatokan dengan warna yang di daerah saya sahabat, karena yang terpenting sungai di daerah sahabat ada bebatuannya insya Allah, makanya juga ada jadi warna batu itu tidak ada masalah sahabat, mau warna coklat, hitam, putih itu sama yang penting sungainya ada bebatuannya sahabat ini pekerjaannya sahabat tergolong muda ini pekerjaannya sahabat tergolong muda penting tenaga kitalah fit, cara pengetahannya sangat simpel sahabat kita isi materialnya dengan pasir seperti ini, setelah karpetnya terisi penuh atau keras, nanti kita angkat dan kita dulang kalau kandungan emasnya banyak, dia akan menyangkut di karpet yang kita sediakan di seluncuran ini sahabat ini hamburannya sahabat hamburannya atau pembuangan kita sudah banyak selamat menikmati 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 setiap hari kalau kita di hari libur kita berangkatnya pagi kalau kita ada binas itu kita berangkatnya sekitar jam 2 jam 3 karena lokasi ini tidak terlalu jauh dari tempat kita dari kita pulang kerja sekitar jam 3 kita sudah sampai lokasi ini sahabat kita dekat kita bisa mendapatkan saputan cuci karpet hingga sore nanti selamat menikmati 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 ай kasar juga terlihat jelas di karpet ini yang menempel Oke kita langsung masukkan ke dalam dulang sahabat semoga hasilnya banyak yang kita dapatkan hari ini ini lebih kurang dua jam lebih ini sahabat kita penyaring karpet ini sahabat karena kita memang betul-betul harus terisi penuh karpetnya baru-baru bisa kita angkat biar hasilnya maksimal mungkin 8 hari 8 hari kita ke sini sahabat mungkin lebih kurang 30 gram sudah keluar di lubang kecil ini sahabat lebih kurang 30 gram yang kita keluarkan di lubang kecil ini ya meskipun kita eh dapatnya tidak langsung banyak sahabat namanya kita mencari emasnya secara tradisional seperti ini kalau menggunakan mesin mungkin bisa ratusan gram kita tepatkan dalam sehari bekerja namun kita tidak mau seraka sahabat nanti kalau kita seraka itu sesaat sahabat sesaat lahannya hancur dan cepat habis kita tidak usah mencari rezeki lagi di alam ini sahabat jadi tidak ada mata pencari kita lagi karena keserakahan kita menggunakan alat berat atau mesin sahabat lebih baik kita seperti ini setiap hari kita mendulang dapat satu gram dua gram itu sudah lumayan sahabat satu gramnya dihargai dengan 760 sekarang sahabat nah setiap hari kita bergaji 760 nah itu sudah luar biasa sahabat jadi marilah kita jaga alam kita carilah seperlunya jangan berlebihan dan alam ini tetap terjaga hingga anak cucu kita nanti sahabat oke kita langsung dulang semoga hasilnya ada nah seperti ini kita mendulangnya jadi kita tidak usah mengharapkan mendapatkan yang langsung filoan atau ratusan gram ini sahabat cukup 12 tiga gram kita sehari dengan cara seperti ini sudah luar biasa itu sahabat selamat menikmati di ukuran pasir besinya sahabat di sungai ini sahabat sedang ukurannya tidak terlalu banyak sedikit sahabat tidak terlalu sedikit sahabat saya tidak ingin menikmati tempatnya sehingga ya saya tidak tahu bahaya tidak terlalu banyak Alhamdulillah Tuh emasnya sahabat Alhamdulillah ya Allah Nah itulah hasilnya sahabat Lebih kurang 2 jam Hampir 3 jam kita Menyari karpet Dan inilah hasilnya Luar biasa sahabat Memang sungai ini Sudah banyak memberikan kita rejeki Semuanya sebenarnya sudah tersedia di alam nih sahabat Tergantung kita lagi Mau berusaha Dan mementingkan cara yang mana Nah itu lagi Nah itu dia emasnya Nah ini banyak nih sahabat Ini lebih kalau taksiran saya Ini ada mungkin sekitar 2 gram lebih nih sahabat 2 atau 3 gram ada ini ya Karena pasir besinya juga banyak Jadi masa sudah tampak Oke langsung kita masukkan tempat nih sahabat Oh itu dia sahabat Luar biasa Oke sahabat Mungkin sekian dulu video kita Di sore hari ini sahabat Jangan lupa Pantau terus ke seharian kita Mencari emas secara personal Tanpa menggunakan mesin Tidak pesan-pesan Saya menyampaikan Marilah kita jaga alam kita Carilah emas secara personal Seperti ini sahabat Tanpa menggunakan mesin Agar alam kita terjaga Hingga anak cucu kita nanti Bisa menikmati alam ini sahabat Karena semua sudah disediakan oleh alam Tergantung kita Cara pengolahan seperti apa lagi Oke mungkin sekian dulu video kita Jangan lupa Dukung terus channel ini Dengan cara like Comment Subscribe Dan share video ini Sebanyak-banyak Agar video ini bisa berkembang Dan kena luas Di seluruh dunia Terima kasih